Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Raja Kilin tidak percaya bahwa bebek di mulutnya terbang begitu saja. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Bendera kerajaan burung iblis adalah milikku, itu pasti milikku. Patung leluhur, bunuh dia untukku. Raja Kilin menatap Yechen Feng dengan mata merah darahnya dan memerintahkan dengan putus asa. Di bawah perintah Raja Kilin, patung leluhur terbang dengan aura leluhur yang kuat. Dengan pukulan, area ruang yang luas runtuh. Yechen Feng tidak berani mengambil serangan langsung dan dengan cepat mengepakkan sayap abadi untuk menghindar. Ayo bunuh dia bersama. Raja Kerasuci dan Raja Merak saling memandang dan segera mengendalikan patung leluhur untuk menyerang Yechen Feng. Mereka ingin membunuhnya dan merebut dua artefak leluhurnya. Kamu ingin membunuhku, di kehidupanmu selanjutnya. Ancaman patung leluhur terlalu besar. Yechen Feng tidak berani melakukan serangan langsung. Dia mengepakkan sayap abadi dan menghindari serangan dari tiga patung leluhur. Dia dengan cepat terbang ke lantai dua kastil. Mau kemana kamu lari? King Divine Ape dan dua Raja Iblis lainnya meraung dan mempercepat untuk mengejar Yechen Feng. Mereka mengikutinya melewati lapisan larangan dan tiba di lantai dua kastil. Mereka melihat susunan leluhur yang rusak. Sialan, siapa kamu? Kenapa kamu memasuki lantai dua kastil sebelum kita? Melihat susunan leluhur yang rusak, Raja Kerasuci dan dua Raja Iblis lainnya sangat marah. Mereka tidak percaya bahwa Yechen Feng bisa menyelinap ke lantai dua kastil dan mendapatkan sayap abadi yang tak terhitung jumlahnya lebih berharga daripada bendera kerajaan burung iblis. Apa hubungannya ini denganmu? Yechen Feng mencibir dan dengan cepat tiba di susunan leluhur yang rusak. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku ingin melihat apakah kamu masih keras kepala. Raja Kilin meraung dengan marah dan mengendalikan patung leluhur untuk menyerang Yechen Feng. Namun, setelah pertempuran sengit terus-menerus, patung leluhur Raja Kilin telah menghabiskan banyak energi. Untuk membunuh Yechen Feng dan mendapatkan hartanya, dia tidak terlalu peduli dan mengendalikan patung leluhur untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Bunyi dengungan-dengungan. Ketika ketiga patung leluhur tiba, formasi leluhur Yechen Feng tiba-tiba diaktifkan. Krone leluhur yang kuat ditembakkan, menyerang patung leluhur dan menetralkan serangan mereka. Apa, bagaimana dia bisa mengendalikan formasi leluhur? Raja Kerasuqi dan dua Raja Iblis lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Jika Yechen Feng dapat mengendalikan formasi leluhur, maka ketiga patung leluhur harus membayar mahal untuk menghancurkan formasi leluhur. Hundun, musuh lamamu ada di luar. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Saat Divine Beast of Chaos semakin kuat, dia mendapatkan kembali ingatannya. Dia tahu bahwa Raja Kilin yang telah menekannya dan ingin membunuhnya. Ayah dan ibunya juga meninggal di tangan Raja Kilin. Bos, biarkan aku keluar. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Chaos Divine Beast meraung. Baiklah. Yechen Feng menganggup dan memanggil Divine Beast of Chaos dari Universe Mirror. Kekacauan binatang dewa. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Divine Beast of Chaos, Raja Kilin dan dua Raja Iblis lainnya tertegun. Hati Raja Kilin kacau balau. Dia menyadari bahwa Divine Beast of Chaos di depannya adalah Divine Beast of Chaos yang telah dia tekan di dunia bawah. Bajingan tua, kamu ingin membunuhku dengan memotong setengah jarimu. Kamu tidak menyangka bahwa aku akan dapat melarikan diri dan kembali ke wilayah surga. Ketika Chaos Divine Beast melihat musuhnya, dia berubah menjadi bentuk manusia dan mengutuk Chaos Divine Beast dengan marah. Bajingan kecil, aku tidak berharap hidupmu begitu ulet. Bahkan itu tidak bisa membunuhmu. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tunggu sampai aku menangkapmu dan menyempurnakan inti iblismu. Mungkin kekuatanku akan meningkat satu tingkat lagi. Raja Kilin berkata dengan dingin. Aku khawatir hari itu tidak akan datang. Jawab Yechen Feng, suaranya penuh dengan niat membunuh. Raja Kerasuci, Raja Merak, mengapa kita tidak mengesampingkan kebencian kita satu sama lain dan membunuh mereka? Setelah kita membunuh mereka, kita akan memperebutkan harta di tubuh mereka dengan kemampuan kita sendiri. Ancaman dari dua artefak leluhur pada Yechen Feng terlalu besar, jadi Raja Kilin tidak punya pilihan selain bersekutu dengan dua malaikat agung. Baiklah. Divine Ape King dan Pea Kok King saling memandang dan mengangguk. Mereka terus mengendalikan patung leluhur untuk menyerang Arrai leluhur. Meskipun Arrai leluhur sangat kuat, Arrai leluhur tempat Yechen Feng berada telah dihancurkan olehnya. Di bawah serangan dari tiga patung leluhur, rune leluhur yang mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat terus-menerus rusak. Saat mereka menyerang, ketiga Raja Iblis terus mengerahkan pasukan mereka dan memanggil sejumlah besar iblis besar untuk menyerang bersama. Mereka menghancurkan ancestral Arrai dan menekan Yechen Feng dan Divine Beast of Chaos. Sekitar satu jam kemudian, Arrai leluhur yang rusak itu rusak. Serangan mengerikan memusnahkan Yechen Feng dan Divine Beast of Chaos, mencoba mencabik-cabik mereka. Hem, di mana mereka? Setelah serangan destruktif yang tak berujung, ketiga Raja Iblis terkejut menemukan bahwa Yechen Feng dan Divine Beast of Chaos tidak terlihat dimanapun. Tempat tinggal gua, mereka bersembunyi di tempat tinggal gua portabel. Memikirkan hal ini, ketiga Raja Iblis melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menutupi sekeliling, mencari Yechen Feng dan yang lainnya. Jangan mencari mereka, kami di sini. Suara dingin terdengar. Yechen Feng, Naga Oborfin Ilahi, Kupu-Kupu Berpolasia, Kerangka Darah, Ling Yu, Kilin Api, dan Ming Sifang semuanya meninggalkan alam semesta dan muncul di lantai dua kastil. Mereka memanggil artefak kuat yang melayang di atas kepala mereka dan siap melancarkan serangan fatal pada tiga Raja Iblis. Nyonya. Ketika Ming Sifang melihat Raja Kerasuci tidak jauh dari sana, dia tertegun. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak keras. Sifang, kenapa kamu di sini? Raja Kerasuci juga tertegun dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukankah kamu? Aku tidak mati, Tuan juga tidak mati. Ming Sifang berkata dengan emosional, Nyonya, ini Ling Yu, putrimu. Ling Yu, putriku. Ketegasan di wajah Divine Ape Monark langsung menghilang dan digantikan oleh kegembiraan yang intens. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu putrinya dalam keadaan seperti itu. Ibu. Mata Ling Yu dipenuhi dengan air mata saat dia melihat Raja Kerasuci yang menawan dengan jubah bermotif anginnya. Dia benar-benar terpana. Raja Kerasuci, apa yang kamu lakukan? Cepat dan hancurkan mereka. Raja Kilin tidak mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu. Jika Raja Kerasuci berubah pikiran dan membantu Ye Chen Feng dan yang lainnya, itu pasti akan menjadi ancaman fatal bagi mereka. Huff. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyakiti putriku. Raja Kerasuci mengungkapkan sisi dominannya saat dia memegang tongkat Dewa Hitam di tangannya dan memelototi kedua Raja Iblis. Raja Merak, siapa yang kamu bantu? Raja Kilin sangat marah sehingga dia terus memuntahkan aliran udara putih saat dia melihat Raja Merak yang murung. Raja Kerasuci, aku berjanji untuk tidak menyakiti putrimu, tetapi dia harus mati. Jika kamu membantu mereka menghadapi kami, aku berjanji setelah kita pergi, aku akan bergabung dengan Raja Kilin untuk menghancurkan pasukanmu. Mata Pea Koking bersinar dengan kejam saat dia mengancam dengan dingin. Huff, sebaiknya pikirkan dulu situasimu sendiri dan lihat apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ye Chen Feng mendengus saat Primitive Embryo of Dao terpisah dari tubuhnya dan mengunci Pea Koking. Ibu, kakak Cheng Feng adalah penyelamatku. Mari bergabung dan hancurkan mereka terlebih dahulu. Ling Yu memanggil Embryo Primitive Dao dan Senjata Suci Dimensi saat dia berteriak pada Raja Kerasuci yang ragu-ragu. Baiklah. Raja Kerasuci memandang Ye Chen Feng dalam-dalam dan merasa bahwa dia bukan orang yang sederhana. Hanya kekuatan yang dia tunjukkan sudah di luar imajinasinya. Ditambah dengan hubungan antara Ling Yu dan Ling Yu, Raja Kerasuci langsung membuat keputusan untuk memanggil kembali patung leluhur. Baiklah, Raja Kerasuci, kamu memaksa kami untuk melakukan ini. Aku bersumpah setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan menghancurkan warisan Raja Kerasuci-mu dengan segala cara. Raja Merak berkata dengan kejam. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Raja Kerasuci memegang tongkat Dewa Hitam di tangannya dan menghancurkannya ke arah Raja Merak dengan kekuatan yang menakutkan. 1732. Mengaum, mengaum, Kilin tua, aku akan menghancurkanmu. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara binatang Dewa yang kacau dan Raja Kilin, ketika Ye Chen Feng menyerang Raja Kilin, dia terus memuntahkan lima elemen cahaya yang kacau untuk menyerang tubuh Raja Kilin untuk melampiaskan amarahnya. Senior, pergi dan bantu Kerasenior. Serahkan Raja Kilin padaku. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya ke Divine Dementor Dragon. Oke. Divine Dementor Dragon meraum dan menyerang Peacock King dengan Eight Ferocious Battlespear. Awalnya, Kerasuci dan Raja Merak sama-sama cocok. Namun, Divine Dementor Dragon, yang lebih kuat, langsung memberi tekanan besar pada Peacock King. Serangan kuat Peacock King benar-benar ditekan dan dia terpaksa mundur. Patung leluhur, hancurkan mereka. Kekuatan tempur Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Raja Kilin tidak punya pilihan selain memanggil kembali patung leluhur dan menggunakannya untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Peralatan pengontrol Dao, hancurkan. Patung leluhur menyerang dengan sajak leluhur yang kuat. Ye Chen Feng segera menggunakan ekipmen kontroling Dao dan menuangkannya ke Immortal Wings. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat sayap dan meluncurkan serangan fatal pada patung leluhur yang menakutkan. Sayap abadi adalah harta leluhur yang disempurnakan oleh leluhur iblis abadi menggunakan sayapnya sendiri. Kekuatannya sangat menakutkan. Sayap menebas dan langsung merobek ruang, meninggalkan dua alur yang dalam. Itu memotong serangan yang diluncurkan oleh patung leluhur dan dengan kejam menebas patung itu. Retakan. Serangkaian suara retak renyah terdengar. Menghadapi serangan terkuat dari sayap abadi, ketergantungan terbesar Raja Kilin, patung leluhur, hancur. Adegan mengejutkan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa, patung leluhur hancur? Astaga, bagaimana serangan orang itu bisa begitu mengerikan? Dia benar-benar menghancurkan patung leluhur dengan satu serangan. Menyaksikan adegan patung leluhur dihancurkan oleh sayap abadi, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak percaya apa yang telah terjadi. Tidak hanya Grandemons yang tercengang, tetapi bahkan Raja Kilin dan P.A. Kok King pun tercengang. Mereka tahu betul betapa kokohnya patung leluhur itu. Untuk menghancurkannya, kekuatan terkuat dari artefak leluhur harus dilepaskan. Mungkinkah dia bisa melepaskan serangan terkuat dari artefak leluhur? Memikirkan hal ini, Raja Kilin dan Raja Merak ketakutan. Jika Ye Chen Feng benar-benar bisa melepaskan serangan terkuatnya, itu sudah cukup untuk membunuh mereka secara instan. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Ketergantungan terbesarnya dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Ini membuat Raja Kilin ingin mundur. Dia menyerah pada harta di sini dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Raja Kilin, bisakah kamu melarikan diri? Dengan kepakan sayapnya, Ye Chen Feng muncul tepat di depannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melemparkan pukulan dengan kekuatan hampir 100 miliar kilogram, mengarah tepat ke dadanya. Merasakan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, ekspresi Raja Kilin sedikit berubah. Dia langsung menyatu dengan lemak darah Kilin dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia memegang kapak suci darah merah dan menyerang ke depan. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah yang menyilaukan keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng, membawa serta kekuatan yang mencekik saat menebas kapak suci darah merah. Pedang yang menakutkan itu mungkin memblokir serangan kapak suci darah merah. Of! Tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan 100 miliar kilogram, juga mendarat di dada Raja Kilin dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan pertahanannya dan meruntuhkan dadanya, membuatnya terbang dengan satu pukulan. Jika Raja Kilin tidak menyatu dengan lemak darah Kilin dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, pukulan Ye Chen Feng sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. 8. Bayangan Kilin Setelah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, Raja Kilin merasa semakin tidak nyaman. Dia mengeksekusi cara terakhirnya untuk melarikan diri. Seketika, dia berubah menjadi 8 bayangan dan kabur ke 8 arah. Formasi Pedang Kosmos Tebas Dengan pikiran, Formasi Pedang Kosmos Ye Chen Feng melesat keluar dari tubuhnya dan menyegel ruang, tidak memberi Raja Kilin kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Raja Kilin sangat kuat. 8 bayangan Kilin yang dia ubah tidak jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Saat dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia menerobos formasi Pedang Kosmos yang menyegel ruang. Di mana tubuh aslinya? Pada saat 8 bayangan Kilin menembus formasi Pedang Kosmos, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, mengunci tubuh asli Raja Kilin. Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Demon Sealing Sword dan mengeluarkan Soules Sword. Dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat darinya, Soules Sword menembus tubuh Raja Kilin. Bam! Pada saat Pedang Tanpa Jiwa Ye Chen Feng menembus tubuh Raja Kilin, jimat penyelamat yang sangat kuat tiba-tiba pecah, menghalangi serangan fatal Pedang Tanpa Jiwa. Ketika Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood untuk melanjutkan serangan, Raja Kilin, yang membakar inti iblisnya, terbang keluar dan melarikan diri ke lantai pertama kastil. Pelarian Raja Kilin membuat Raja Merak dan para iblis lainnya panik. Mereka menyerah untuk melawan Raja Dewa Kera, Naga Lilin Setan Ilahi, Sia Wendi, dan yang lainnya dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun, Ye Chen Feng dan Primitive Embryo of Dao menyegel pintu keluar secara langsung. Satu persatu, iblis yang masuk dibunuh oleh mereka. Gunung Lima Elemen, buka untukku. Pea Kok King memanggil artefak suci Gunung Lima Elemen tingkat tinggi dan memuntahkan esensi darah ke Gunung Lima Elemen. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari Gunung Lima Elemen dan menyerang Ye Chen Feng. Bam! Saat Gunung Lima Elemen hendak menabrak tubuh Ye Chen Feng, kayu dewa kekacauan turun dari langit. Puncak pohon lima warnanya bergoyang dan menghantam Gunung Lima Elemen, menerbangkan artefak suci Gunung Lima Elemen tingkat tinggi. Kemudian, sayap abadi mengepak dengan keras dan membentuk dua tebasan sayap yang tak tertandingi yang menebas Pea Kok King dengan kecepatan yang mencengangkan. Ah! Pea Kok King menjerit kesakitan saat lengannya dipotong oleh dua tebasan sayap. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lengannya yang terputus. Dia sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi pucat saat dia menjerit kesakitan. Cek! Ketika Pea Kok King terluka parah, Divine Demon Candle Dragon menikamnya dengan Eighth Ferocious Battlespear. Pancaran tombak yang menakutkan menembus tubuhnya dan hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Tunggu, tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, pemimpin klan Phoenix tidak akan melepaskanmu. Dengan hidupnya yang tergantung pada seutas benang, Pea Kok King tidak lagi memiliki kesombongan dari sebelumnya. Dia mengeluarkan latar belakangnya untuk menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya, mencari harapan untuk bertahan hidup. Raja Merak, sekarang Ras Iblis dalam kekacauan, menurutmu apakah pemimpin klan Phoenix masih punya waktu untuk peduli dengan hidupmu? Raja Kerasuci menatapnya dengan mata merah darah dan berkata dengan dingin. Meskipun Ras Iblis di alam dewa kekosongan dalam kekacauan, saya pikir Anda harus jelas tentang kekuatan pemimpin klan Phoenix. Selain Kaisar Naga, tidak ada lawannya. Setelah pemimpin klan Phoenix menyelesaikan perselisihan internal Ras Iblis, dia akan memperhatikan wilayah Iblis. Ketika dia mengetahui bahwa saya terbunuh, tidakkah menurut Anda dia akan marah? P.A. Kok King berkata dengan sabar. Jika kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu, aku bisa, tetapi kamu harus tunduk padaku. Ye Chen Feng secara tidak langsung telah menjadi musuh leluhur bela diri Raja Wali Emas dan tidak ingin bertarung sampai mati dengan pemimpin klan Phoenix. Jika dia bisa menaklukkan Raja Merak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghubungi pemimpin klan Phoenix melalui Raja Merak, bekerja sama dengannya, dan meminjam kekuatannya untuk melenyapkan dalang dari klan Tian. Tidak mungkin, aku adalah orang dari pemimpin klan Phoenix. Selain dia, aku tidak akan tunduk pada siapapun. P.A. Kok King menolak tanpa ragu. Ini bukan terserah kamu. Dengan itu, empat diagram dao tingkat suci muncul di tubuh Ye Chen Feng, menekan Raja Merak yang terluka parah dan menahannya di alam semesta. 1733 Raja Merak, jangan tidak yakin. Kamu beruntung bisa mengikutiku. Aku hanya akan membuatmu melayaniku selama sepuluh ribu tahun. Setelah sepuluh ribu tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat Raja Merak yang cemberut yang pikirannya dikendalikan oleh Soul Deforer. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku? Pea Kok King melebarkan matanya dan menatap Ye Chen Feng dengan heran. Apa menurutmu aku berbohong padamu? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, mungkin setelah sepuluh ribu tahun, kamu tidak akan pergi bahkan jika aku mengusirmu. Baiklah, ayo kita keluar. Setelah itu, Ye Chen Feng dan Raja Merak yang terluka parah meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Pada saat ini, ikan spiritual telah mengenali Raja Dewa Kera dan menangis di pelukannya. Tuan Mudaye, terima kasih telah banyak membantu suku ikan spiritual. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Mata merah Ape Divine King berkata dengan rasa terima kasih. Dewa Kera, kamu terlalu sopan. Sudah takdir aku bertemu ikan spiritual. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, itu benar, Ape Divine King. Saat itu, ketika sesuatu terjadi pada penguasa kegelapan utara, dengan kekuatan dan statusmu, mengapa kamu tidak membantu? Jika kamu bersedia membantu, mungkin seperti itu. Sesuatu tidak akan terjadi. Huh, bagaimana mungkin aku tidak mau membantu saat Dark North dalam masalah. Tapi saat itu, klan Kera Suchiku sedang dalam masa paling kacau. Jika aku meninggalkan wilayah iblis tanpa izin, kemungkinan besar aku akan dibunuh. Raja Dewa Kera menghela nafas pelan saat dia menceritakan situasinya. Dewa Kera, apakah garis keturunan Dewa Kera stabil sekarang? Ye Chen Feng terus bertanya. Saat ini, garis keturunan Dewa Kera pada dasarnya berada di bawah kendaliku. Namun, masih ada barang antik tua yang tersembunyi di garis keturunanku. Dia berasal dari klan Dewa Kera di alam Void God. Kata Dewa Kera tanpa menyembunyikan apapun. Ape God, bagaimana hubunganmu dengan barang antik tua itu? Ye Chen Feng tahu bahwa berbagai klan di wilayah iblis telah menyembunyikan beberapa kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Kartu truf itu tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Hubungan kita tidak buruk. Berkat dia aku bisa menjadi Raja Iblis. Kata Dewa Kera. Lalu selain garis darah Kera suci, apakah itu garis darah kilin? Garis darah merak juga memiliki barang antik tua yang mengawasinya. Kata Ye Chen Feng. Ya, silsilah merak saya memiliki barang antik tua bintang enam yao celestial. Sejauh yang saya tahu, silsilah kilin memiliki barang antik kuno kuasa leluhur. Raja Merak menambahkan. Setengah tingkat leluhur antik. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan Dewa Iblis Bintang Empat Biasa, tapi dia sama sekali bukan tandingan barang antik setengah leluhur bela diri. Raja Merak, dapatkah Anda membuju orang tua keturunan merak Anda untuk membantu saya menangani orang tua berkabut peringkat leluhur kuasi dari garis keturunan kilin? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Tidak. Raja Merak menggelengkan kepalanya dan berkata, barang antik tua dari garis keturunan merak saya juga berasal dari dunia void god. Mereka sama sekali tidak berada di bawah kendali saya. Selain itu, jarak antara Dewa Iblis Bintang Enam dan Iblis Leluhur bela diri setengah dewa itu sangat besar. Empat atau lima Dewa Iblis Bintang Enam tidak akan mampu mengalahkan Dewa Iblis Leluhur setengah bela diri. Sepertinya ingin memusnahkan silsilah kilin masih perlu dipertimbangkan panjang lebar. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Mudaye, bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Melihat bawahan kilin king yang mundur tepat waktu, Blood School bertanya. Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya dan berkata dengan dingin. Mengikuti perintah Ye Chen Feng, lusinan Great Demons garis keturunan kilin dimusnahkan. Di bawah serangan berdarah dari Divine Vintor Dragon dan Primitive Embryo of Dao, puluhan Great Demons garis keturunan kilin mati dalam genangan darah. Inti iblis di tubuh mereka semua dimakan oleh Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, dan esensi darah di hati mereka diserap oleh Space Swallowware. Baiklah, semuanya istirahatlah di sini. Saat semua orang dalam kondisi terbaiknya, kita akan memasuki lantai tiga kastil. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya duduk bersilah di kastil yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Mereka dengan cepat menyembuhkan luka mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Sekitar tiga hari kemudian, selain Raja Merak yang terluka parah, yang lainnya semuanya telah pulih dari luka mereka. Mereka mengikuti Ye Chen Feng dan menerobos batasan yang sangat kuat. Mereka memasuki lantai tiga kastil dan melihat formasi leluhur yang sangat kuat. Ada sepuluh harta karun yang disegel dalam formasi leluhur. Dua di antaranya adalah dua batu kekacauan yang sangat penting bagi Ye Chen Feng dan tombak yang kuat. Tujuh harta yang tersisa semuanya adalah ramuan bermutu tinggi dan sangat berharga. Otak pemakan dewa, hancurkan formasi. Ye Chen Feng berjalan ke formasi leluhur dan duduk bersilah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, mencoba mencari peluang untuk menghancurkan formasi leluhur. Dibandingkan dengan formasi leluhur yang menyegel bendera kerajaan burung iblis dan sayap abadi, formasi leluhur yang menyegel sepuluh harta karun besar memiliki kekuatan yang terbatas. Selain itu, Ye Chen Feng akrab dengan beberapa teknik formasi imortal demonic progenitor. Setelah menghabiskan hampir tiga hari, dia menemukan kesempatan untuk mematahkan formasi. Dengan kekuatan gabungan dari semua orang, ramuan leluhur. Ketujuh ramuan ini semuanya adalah ramuan leluhur. Karena Raja Kerasuci berterima kasih kepada Ye Chen Feng, selama salah satu ramuan leluhur diambil, sisanya diambil oleh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberikan naga obor Kerasuci, Raja Merak, binatang dewa kekacauan, naga emas, dan singa darah masing-masing sebagai eliksir leluhur sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Mo Ling, dengan dua batu kekacauan ini, bisakah kamu mengembalikan pedang penyegel iblis Ye Chen Feng menyingkirkan kedua keos seton dan mengirimkan transmisi suara ke Mo Ling. Nak, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai buruh? Mo Ling berkata dengan sedih. Roh iblis, membantuku sama dengan membantu dirimu sendiri. Hanya ketika kekuatanku meningkat barulah aku bisa mendapatkan tubuh iblis yang sempurna untukmu dan membuatmu terlahir kembali di dunia ini. Ye Chen Feng tersenyum sambil dengan sabar membimbing roh iblis itu. Huh, kuharap kamu tidak membohongiku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Roh iblis mengerutu sedikit, tapi dia masih dengan patuh memurnikan batu kekacauan itu. Dia mengukir tanda leluhur yang sangat kuat ke dalam pedang penyegel iblis, meningkatkan nilainya. Ayo pergi ke lantai terakhir. Warisan paling berharga dari leluhur iblis abadi seharusnya ada di sana. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memimpin kelompok dan binatang iblis ke lantai tertinggi kastil dan memasukinya. Mereka melihat sarkofagus hitam diselimuti batasan kuat. Meskipun sarkofagus hitam diselimuti batasan dan tidak memancarkan aura apapun, semua orang dapat dengan jelas merasakan teror dari sarkofagus hitam ini. Sarkofagus harus berisi sisa-sisa leluhur iblis abadi. Pea Kok King berkata dengan perasaan campur aduk saat dia melihat sarkofagus hitam dengan kagum. Itu benar. Sarkofagus hitam seharusnya berisi sisa-sisa leluhur iblis abadi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tunggu aku di sini. Aku akan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng yang pemberani membawa embryo primitif Tao dan perlahan berjalan menuju sarkofagus hitam. Saat dia berada tiga meter dari sarkofagus hitam, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada apa? Cheng Feng, apakah sarkofagus hitam itu berbahaya? Xia Wendy sangat akrab dengan Ye Chen Feng. Melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup dan bertanya. Itu berbahaya. Namun, itu bukan dari sarkofagus hitam. Itu dari larangan ini. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil jiwa pedang sucinya. Dia menebas batasan yang menyelimuti sarkofagus hitam itu. Berdengung. 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 Ketika jiwa pedang suci, yang seperti air terjun merah, menebas batasan yang kuat, akar tua tajam yang setebal lengan anak-anak keluar dari batasan dan menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diduga, akar tua pohon hantu kematian tersembunyi di sini. 1734. Chaos Divine Wood, hancurkan. Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Wood ketika dia melihat lusinan akar tua Deat Ghost Tree menyerangnya. Dia menggunakan kekuatan Chaos Divine Wood untuk menghancurkan akar tua Deat Ghost Tree. Sialan, apakah kamu mencoba membunuh kami semua? Ketika Chaos Divine Wood menghancurkan akar tua Deat Ghost Tree, raungan marah terdengar. Wajah tua muncul dalam batasan yang menyelimuti sarkofagus hitam. Wajah ini persis sama dengan wajah yang muncul di Deat Ghost Tree. Aku sudah menghancurkan tubuh aslimu. Tidak perlu akar lama tetap ada di dunia ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood dan Secret Sword Soul untuk menyerang batasan yang menyelimuti sarkofagus hitam. Setelah serangkaian serangan sengit, batasan yang menakutkan itu dipatahkan, memperlihatkan sarkofagus hitam. Tidak seperti apa yang mereka lihat dari luar, sarkofagus hitam itu memiliki ribuan akar tua mirip piton yang melingkari permukaannya. Banyak akar tua telah menembus sarkofagus. Kayu Dewa Kekacauan melahap. Melihat ribuan akar tua dari Deat Ghost Tree, Ye Chen Feng segera mengendalikan primal Chaos Divine Wood untuk terbang. Puluhan ribu akar lima warna jatuh dan berakar di akar tua pohon hantu kematian dengan liar melahap spiritualitas akar lama. Manusia tercelah, aku akan mengambil nyawamu. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, akar tua dari pohon hantu kematian meraung marah. Mereka memutar dengan cepat seperti ular panjang dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya, mencoba membunuh mereka. Sayap abadi, jiwa pedang suci, hancurkan. Sejumlah besar Old Deat Roots diserang. Ye Chen Feng langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, mengendalikan satu demi satu harta yang kuat untuk menerima serangan dengan sekuat tenaga. Naga Obor Iblis Ilahi, Embryo Primitif Dao, Raja Merak, dan yang lainnya juga melepaskan serangan yang kuat. Mereka dengan ganas menyerang akar tua pohon hantu kematian, menghancurkannya terus-menerus. Menahan serangan tanpa pandang buru, akar lama pohon hantu kematian terus retak. Akar lima warna yang memanjang dari Chaos Divine Wood menembus akar lama dan melahapnya dengan panik. Segera, akar tua dari pohon hantu kematian yang melingkari sarkofagus hitam semuanya dimakan oleh Chaos Divine Wood memperlihatkan sarkofagus hitam. Pola Dao yang luar biasa. Melihat pola dao berliku yang terukir di permukaan peti mati batu hitam, Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat pola dao yang begitu mendalam sebelumnya. Namun, di bawah erosi akar kematian lama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak pola dao misterius masih rusak. Banyak akar tua bahkan membobol peti mati batu hitam yang sangat keras dan langsung menyerang tubuh leluhur iblis abadi, akhirnya membunuhnya. Ancestral Fin, kami tidak berniat mengambil risiko. Kami hanya tidak ingin warisanmu hilang begitu saja. Ancestral Fin, tolong beri kami kesempatan besar. Raja Kerasuci dan Raja Merak berlutut di tanah dan bersujud tiga kali ke sarkofagus hitam. Setelah bersujud, kedua monster king berdiri dan perlahan berjalan menuju sarkofagus hitam. Mereka ingin bekerja sama untuk membuka sarkofagus. Ye Chen Feng berdiri di samping dalam diam. Dia tidak menghentikan dua raja iblis. Dia benar-benar ingin tahu apakah kedua raja iblis itu bisa membuka tutup peti mati batu. Ketika mereka sampai di sarkofagus hitam, kedua raja iblis itu berlutut dan bersujud tiga kali. Kemudian, mereka perlahan berdiri dan meraih tutup sarkofagus dengan sekuat tenaga, ingin membuka sarkofagus itu bersama-sama. Ah ah! Gelombang energi yang kuat menembus tubuh kedua raja iblis itu. Kedua raja iblis meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim, menyebabkan udara di sekitarnya bergolak dengan keras. Namun, mereka tetap tidak bisa membuka sarkofagus tersebut. Setelah berusaha keras lebih dari sepuluh kali, kedua raja iblis itu akhirnya menyerah. Peti mati ditinggalkan oleh leluhur iblis abadi pasti tidak akan membiarkan orang lain melihat kerangkanya dengan mudah. Saya pikir hanya dengan mendapatkan persetujuannya kita dapat membuka peti mati. Ye Chen Feng berkata perlahan, mengapa kalian berdua tidak mencoba menggunakan darah kalian untuk melihat apakah kalian bisa mendapatkan persetujuan dari immortal demon forevater? Baiklah. Raja Merak dan Raja Kerasuqi mengangguk. Mereka menggigit jari dan mengetuk sarkofagus hitam. Darah mereka terus-menerus meresap ke dalam sarkofagus. Dengung, dengung, dengung. Setelah menyatu dengan esensi darah keduanya, ada fluktuasi energi yang lemah di sarkofagus hitam. Namun, dalam sekejap mata, energi lemah ini menghilang. Huh, sepertinya garis keturunan kita tidak bisa mendapatkan persetujuan dari leluhur iblis abadi. Setelah gagal meneteskan darah mereka, kedua raja iblis itu menghela nafas dan mundur dengan menyesal. Saya akan mencoba. Godfintor Dragon, yang tinggi dan kokoh seperti gunung yang bergerak, memancarkan aura tak kenal takut. Suaranya sekeras drum yang teredam. Dia perlahan berjalan ke sisi sarkofagus hitam dan meneteskan sejumlah besar darah Godfintor yang berharga ke dalam sarkofagus. Setelah menyatu dengan darah Godfintor, fluktuasi energi di sarkofagus hitam menjadi lebih jelas. Namun, setelah lebih dari sepuluh nafas, fluktuasi energi di sarkofagus hitam menghilang. Jelas, Godfintor Dragon tidak bisa mendapatkan persetujuan dari sarkofagus hitam dan tidak bisa membuka tutupnya. Usaha Godfintor Dragon gagal. Ikan spiritual dan chaos divine beast mencoba satu demi satu, tetapi semuanya gagal. Biarkan aku mencoba. Setelah upaya semua orang gagal, Ye Chen Feng perlahan berjalan ke sisi sarkofagus hitam. Dia menggigit jarinya dan merembeskan darah primordial ke dalam sarkofagus hitam. Dengung, dengung, dengung. Darah primordial adalah garis keturunan nomor satu di alam semesta. Setelah menyatu dengan darah primordial, sarkofagus hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tak berujung, mencuri semua cahaya di sekitarnya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam yang keluar dari sarkofagus hitam dengan cepat berkumpul di kehampaan. Itu seperti aliran informasi tanpa akhir yang dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Kaka Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng ditelan oleh cahaya hitam, ikan spiritual dan yang lainnya langsung tegang. Jangan pergi. Serangan seperti itu tidak bisa mengancam Chen Feng. Godfintor Dragon berdiri di depan semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan menembus cahaya hitam. Chaos Divine Wood yang agung muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan bergoyang di atas kepalanya. Itu melepaskan Chaos Five Elements Light untuk menetralkan serangan cahaya hitam. Di bawah serangan Chaos Divine Wood, kekuatan cahaya hitam yang keluar dari sarkofagus hitam menurun tajam. Itu tidak bisa mengancam Ye Chen Feng yang memiliki perlindungan dari undying wings. Berdengung Saat Chaos Divine Wood dan cahaya hitam yang keluar dari sarkofagus hitam bertarung dengan sengit, cahaya hitam yang keluar dari sarkofagus hitam berkumpul dengan cepat dan berubah menjadi tebasan pedang hitam yang tak terkalahkan. Itu membagi ruang menjadi dua dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, di bawah perlindungan Chaos Divine Wood, tebasan pedang hitam itu hancur sebelum bisa mencapai Ye Chen Feng. Setelah tebasan pedang hitam, sarkofagus hitam berubah menjadi lebih banyak tebasan pedang hitam dan menyerang Ketika Chaos Divine Wood memblokir serangan dari empat belas tebasan pedang hitam, itu didorong mundur dengan paksa memperlihatkan tubuh Ye Chen Feng ke sarkofagus hitam. Berdengung 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 Pada saat ini, tiga tebasan pedang hitam kuat lainnya keluar dari sarkofagus hitam dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat. Jimat Hancurkan Pada saat kritis, Ye Chen Feng menghancurkan jimat terakhir yang diberikan kepadanya oleh bayangan burung abadi. Itu membentuk pertahanan yang kuat di depannya dan menetralkan serangan pedang hitam. Chaos Divine Wood Tekan Setelah tiga tebasan pedang hitam hancur, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk turun dari langit dan menekan sarkofagus hitam. Itu membentuk puluhan ribu akar lima warna yang melilit sarkofagus hitam dan menetralkan aura kematian di sarkofagus hitam. Sekitar satu jam kemudian, aura kematian di sarkofagus hitam benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood. 1735 Langit Berbintang Melalui tutup peti mati yang terbuka, Ye Chen Feng tidak melihat kerangka leluhur iblis abadi. Sebaliknya, dia melihat langit berbintang hitam. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng menyimpan caotik Divine Wood dan terbang ke langit berbintang di dalam peti mati batu, menghilang di depan mata semua orang. Kemudian, tutup peti mati ditutup kembali, dan seluruh ruangan kembali normal. Cheng Feng Melihat Ye Chen Feng ditelan oleh peti mati batu hitam, Xia Wendy dan yang lainnya merasa hati mereka menegang saat mereka berbicara dengan gugup. Jangan khawatir, jika saya tidak salah, Cheng Feng seharusnya dikenali oleh leluhur iblis abadi. Dia memenuhi syarat untuk memasuki peti mati batu untuk melihat kerangka leluhur iblis abadi dan mendapatkan harta warisan paling berharga yang dia miliki. Tertinggal, kata Raja Kerasuqi. Ya, aku tidak menyangka warisan leluhur iblis abadi jatuh ke tangan manusia. Raja Merak menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi. Seharusnya ada lebih dari satu kesempatan di sini. Ayo pergi ke tempat lain untuk mencoba keberuntungan kita. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Oke. Semua orang meninggalkan janin tau primitif di luar peti mati batu untuk menjaganya. Mereka menerobos lapisan batasan dan berjalan ke koridor panjang dan sempit untuk mencari peluang lain yang ditinggalkan oleh leluhur iblis abadi. Kayu ilahi yang kacau, darah primordial. Aku tidak menyangka kedua harta ini muncul pada orang yang sama. Bahkan aku sedikit iri dengan kesempatanmu. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia menemukan dirinya di bawah kuburan kuno yang besar tapi rusak parah. Wajah agung muncul di tablet batu di depan makam kuno dan menatap Ye Chen Feng. Junior menyapa leluhur iblis abadi. Melihat tablet batu yang tingginya puluhan kaki, dia membungkuk dalam tiga kali dan berkata dengan hormat. Junior, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu bisa lulus ujianku, aku akan memberimu warisan keabadianku yang paling berharga dan piring hidup dan mati yang aku peroleh di jalur kuno langit berbintang. Tetapi jika Anda gagal, Anda akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa Anda. Leluhur iblis abadi berkata, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerima ujianku. Saya bersedia, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggertakmu. Aku akan menekan kekuatanku ke level yang sama denganmu. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus ujianku, kata leluhur iblis abadi. Senior ingin melihat kekuatan primordial Blutlin dan Chaos Divine Wood, kan? Ye Chen Feng tidak merasakan niat membunuh dari leluhur iblis abadi dan menebak niatnya. Kamu pintar, aku sangat ingin melihat kekuatan darah dewa nomor satu dan kayu dewa nomor satu di alam semesta. Nenek moyang iblis abadi menganggup dan berkata, baiklah, besiaplah. Kamu dapat mengikuti tes kapan saja. Tidak perlu bersiap, kita bisa mulai sekarang, kata Ye Chen Feng dengan arogan tanpa memanggil Demon Sealing Sword. Oke, oke, hati-hati. Saat dia berbicara, tablet batu yang menjulang tinggi memancarkan cahaya yang menyelaukan. Sosok hitam keluar dari tablet batu dan berubah menjadi burung dewa hitam. Itu menyerang Ye Chen Feng seperti sambaran petir. Garis keturunan primordial, nyalakan. Leluhur iblis abadi berubah menjadi burung abadi dan menyerang. Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah primordialnya dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Dao Bintang 1. Dia juga memperkuat kekuatannya sebanyak tiga kali dan melambaikan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Dengan pukulan, udara di depannya berfluktuasi hebat. Tinju cahaya yang menakutkan menyeret ekor panjang kekuatan dan membombardir burung abadi dengan kekuatan yang mencengangkan. Gemuruh. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa. Garis keturunan primordial memang luar biasa. Merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng sebanding dengan binatang leluhur bermutu tinggi, mata leluhur iblis abadi berbinar. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia berubah menjadi bayangan ilusi di udara dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Menghadapi kecepatan tak terduga dari serangan leluhur iblis abadi, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan lintasan serangannya. Dengan seluruh kekuatannya. Ria dan burung itu bertarung sengit selama setengah jam. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Pekikan. Burung abadi mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk tempur terkuatnya. Itu membawa aura iblis yang mencengangkan dan menyerang Ye Chen Feng. Jiwa pedang tingkat suci, tebas. Leluhur iblis abadi menyerang. Pedang jiwa sein tingkat terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah di udara. Itu menebas ke arah leluhur iblis abadi. Kamu akan mengembangkan jiwa pedang tingkat sein di usiamu. Nenek moyang iblis abadi terkejut menghadapi serangan jiwa pedang sein level secara langsung. Namun, kekuatan serangan bentuk tempurnya sangat mencengangkan. Dia dengan mudah memblokir serangan pedang jiwa sein level. Dia menjalin sayapnya dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Kekacauan tanpa batas. Sayap yang luar biasa menyerang. Empat diagram sein level dao muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan dao secara ekstrim dan berubah menjadi caotik di fine wood yang megah. Dia mengembangkan dao besar tanpa batas untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kedua kekuatan gaib itu bertabrakan, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Dao besar tanpa batas yang menakutkan langsung merobek sayap dan menyerang leluhur iblis abadi. Di bawah serangan kekacauan tanpa batas, retakan muncul di tubuh leluhur iblis abadi, dan tubuhnya bahkan menunjukkan jejak kehilangan kendali. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang tingkat sein. Memegang jiwa pedang sein level di tangannya, dia menusup dengan pedang yang mencuri kecemerlangan langit dan bumi. Saat pedang itu menusup keluar, kehampaan itu tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti meteor yang menembus malam. Itu menembus tubuh leluhur iblis abadi dan langsung menembus tubuhnya. Kayu ilahi yang kacau, hancurkan untukku. Kemudian, Ye Chen Feng memanggil caotik di fine wood dan dengan kejam mencambuk tubuh leluhur iblis abadi. Serangan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Kemampuan ilahi yang abadi. Sama seperti Ye Chen Feng masih berpikir bahwa dia telah menang, leluhur iblis abadi menggunakan kemampuan ilahi yang tidak mati dan langsung pulih dari luka-lukanya. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan darah primordial dan kayu dewa caotik, kamu hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Nenek moyang iblis abadi, yang telah pulih, menganggup dan berkata, Junior, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Namun, apakah kamu berani mengambil langkah terkuatku? Jika kamu bisa, aku akan memberimu harta lainnya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil pedang penyegel iblis yang memiliki lebih dari 500 tanda leluhur dan hampir mencapai kekuatan artefak leluhur. Hati-hati. Melihat pedang penyegel iblis di tangan Ye Chen Feng, mata leluhur iblis abadi berbinar. Gelombang kekuatan dao wil yang membuat Ye Chen Feng mati lemas keluar dari tubuhnya. Ketika dia menyimpulkan wawasan dao miliknya hingga batasnya, itu berubah menjadi burung tanpa kematian yang hidup. Saat sayapnya mengepak, ia menghancurkan lapisan demi lapisan ruang, dan kekuatannya yang mengerikan tampak seolah-olah mampu menghancurkan bentangan langit dan bumi ini. Pekikan. Burung abadi menjerit panjang. Kekuatan leluhur abadi mendatangkan malapetaka di seluruh ruang, menyebabkan hati Ye Chen Feng bergetar. Dalam menghadapi serangan tak terkalahkan dari leluhur iblis abadi ini, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia menyimpulkan kehendak dao secara maksimal dan menggunakan cara manipulasi peralatan untuk meningkatkan kekuatan serangan pedang penyegel iblis hingga ke titik ekstrim. Kekacauan tak terbatas. Saat pedang menembus, caotik di Fine Wood muncul di tubuhnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Itu berubah menjadi dao besar tak terbatas dan menghadapi burung abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dan langsung menghancurkan ruang dalam jarak beberapa mil. Semburan energi yang mengerikan mengalir seperti air terjun, menghancurkan seluruh dunia. Uff, uff, uff. Meskipun Ye Chen Feng memiliki sayap abadi untuk melindungi tubuhnya, dia masih terluka oleh kekuatan yang mengamuk. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak suci transcendent tingkat rendah, terus hancur. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mutiara kehidupan spiritual, perbaiki. Melihat tubuh Ye Chen Feng hancur, dia terus mengendalikan mutiara spiritual kehidupan untuk menjatuhkan kekuatan kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya. Dia menggunakan caotik di Fine Wood dan Immortal Wings untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan terakhir. 1736. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar tidak buruk. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar memblokir seranganku yang tak terkalahkan. Sekarang aku akan memenuhi janjiku dan memberimu tiga hartaku yang paling berharga. Melihat Ye Chen Feng, yang telah memblokir serangannya yang tak terkalahkan, leluhur iblis abadi mengungkapkan ekspresi puas dan memanggil tiga hartanya yang paling berharga di dunia ini. Senior, mutiara ini adalah. Melihat tiga harta yang dipanggil oleh leluhur iblis abadi, mereka adalah batu kilangan hitam dan putih, gulungan kuno, dan mutiara. Ye Chen Feng menebak asal-usul dua harta pertama, tetapi Ye Chen Feng tidak tahu asal-usul harta terakhir. Mutiara ini adalah sumber kekuatanku, inti suci. Meskipun kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir dikonsumsi oleh pohon hantu kematian, jika kamu bisa menyempurnakannya, itu cukup bagimu untuk dilahirkan kembali. Leluhur iblis abadi berkata, ini juga merupakan hadiah tambahan untukmu. Terima kasih, Senior. Mengetahui bahwa mutiara di depannya adalah inti suci leluhur iblis abadi, mata Ye Chen Feng tiba-tiba menyala. Jika dia bisa memperbaikinya, dia tidak hanya dapat dengan mudah menerobos ke alam dewa Tao, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk memahami dao leluhur iblis abadi. Junior, warisanku hanya bisa diberikan kepadamu, jadi kamu hanya bisa menyempurnakan inti suci dari leluhur iblis abadi di sini. Kata leluhur iblis abadi. Senior, bisakah kamu memberi tahu teman-temanku? Aku khawatir mereka akan mengkhawatirkan keselamatanku. Ye Chen Feng meminta. Jangan khawatir, aku akan memberi tahu mereka. Dan ada lebih dari satu peluang di kastil ini. Saya pikir mereka dapat menemukan peluang mereka sendiri, kata leluhur iblis abadi. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengambil inti suci di tangannya, memotong dadanya, dan menekan inti suci langsung ke luka di dadanya. Dia kemudian mengaktifkan skill pemakan jiwa untuk menyempurnakannya. Ketika Ye Chen Feng sedang menyempurnakan inti suci, dia mengendalikan otak pemakan jiwa untuk menyimpulkan dengan cepat dan menembus ke dalam gulungan kuno untuk memahami metode penanaman sihir abadi yang tercatat dalam gulungan kuno. Segera, satu tahun berlalu. Dewa Dao Bintang 1, Terobosan. Setelah satu tahun pemurnian, Ye Chen Feng telah menyempurnakan seperlima dari kekuatan Sein Kor dan memperdalam pemahamannya tentang wawasan Dao. Dia telah menembus ke One Star Dao God Realm sekaligus. Setelah menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 1, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyempurnakan Sein Kor. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia benar-benar menyempurnakan Sein Kor Immortal Demon Progenitor, dia mungkin dapat menerobos ke Dao God Realm Bintang 2. Pada saat itu, dengan kartu trufnya yang kuat dan artefak leluhur, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Dewa Iblis setengah leluhur Sil Sila Kilin. Sementara Ye Chen Feng menyempurnakan Sein Nucleus di ruang misterius, memahami kemampuan ilahi yang tidak mati, dan menyempurnakan piring hidup dan mati, Xia Dai, Ling Yu, Zulong, dan yang lainnya juga menemukan peluang mereka sendiri di warisan kematian. Mereka dengan cepat menyempurnakannya dan meningkatkan kekuatan mereka. Auman mengaum, binatang leluhur tingkat tinggi, terobosan. Setelah menyempurnakan pertemuan kebetulan tanah kematian warisan, Chaos Divine Beast menerobos sekaligus dan menjadi binatang leluhur tingkat tinggi, sebanding dengan Dewa Binatang Bintang 1. Tidak lama setelah Chaos Divine Beast menerobos ke High Grade Ancestor Beast, Jin King Dragon Blood Lion dan Space Swallowair juga menerobos ke High Grade Ancestor Beast setelah menyempurnakan Undying Inheritance. Setelah beberapa bulan lagi, Ling Yu, Kaisar Raja Wali Hitam, dan yang lainnya menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 4. Xia Dai, Zulong, Blood School, Divine Ape King, dan Peacock King juga mencapai batas kultivasi mereka dan hanya selangkah lagi dari terobosan terakhir. Sama seperti Ye Chen Feng dan yang lainnya menyempurnakan warisan abadi dan meningkatkan kekuatan mereka, Raja Kilin, yang telah melarikan diri dari warisan abadi, kembali ke klannya dan memberitahu setengah leluhur setan abadi tentang warisan abadi. Apakah kamu yakin bahwa kamu menemukan warisan leluhur iblis yang tidak mati? Sosok yang diselimuti cahaya hitam tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Raja Kilin dengan dua sinar cahaya tajam. Dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, tempat itu tidak diragukan lagi adalah warisan leluhur iblis yang abadi. Kami menemukan bendera kerajaan burung iblis dan sayap abadi dari leluhur iblis yang abadi di sana. Namun, kedua harta itu diambil oleh manusia. Raja Kilin menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka leluhur iblis yang abadi akan mati di wilayah iblis. Mata setengah leluhur iblis abadi dipenuhi dengan keserakahan saat dia berkata, bawa aku ke warisan leluhur iblis abadi. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani untuk merebut barang-barang leluhur iblis. Iya. Raja Kilin mengungkapkan jejak kedinginan saat dia membawa setengah leluhur iblis abadi keluar dari klan dan terbang menuju warisan leluhur iblis abadi. Iya, warisan ditutup. Ketika Raja Kilin dan Dewa Iblis setengah leluhur tiba di warisan abadi yang tersembunyi di Gunung Hijau, mereka menyadari bahwa pintu masuk warisan telah ditutup. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Raja Kilin sangat marah cepat kumpulkan para ahli dan tutup pegunungan ini. Tunggu sampai mereka keluar. Setengah leluhur setan abadi yang diselimuti jubah hitam memerintahkan saat matanya berkedip dengan keganasan. Iya, Nenek Moyang Iblis. Raja Kilin menurut dan segera mengumpulkan sejumlah besar ahli dari garis keturunan Kilin. Mereka menutup seluruh pegunungan dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dan segera, lebih dari setahun telah berlalu. Setelah lebih dari satu tahun pemurnian, Ye Chen Feng telah menyempurnakan 4 per 5 inti suci dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Alam Dewa Dao Bintang 1. Dia samar-samar menyentuh kemacetan dunia. Namun, dia baru saja menerobos ke Dao God Rilem Bintang 1 belum lama ini. Jika dia ingin berhasil menerobos ke Alam Dewa Dao Bintang 2, dia akan membutuhkan energi yang sangat besar. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan eliksir leluhur yang sangat berharga dan menelannya. Dia menahan kekuatan obat kuat yang dilepaskan oleh leluhur eliksir dan kekuatan inti suci dan mulai menerobos ke Alam Dewa Dao Bintang 2. Ketika Ye Chen Feng mencoba menerobos ke Alam Dewa Dao Bintang 2, naga obor God Fin, yang seluruh tubuhnya basah kuyuk di kolam putih susu, tiba-tiba membuka matanya. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menelan seluruh kolam berisi cairan putih susu. Alam Dewa Dao Bintang 5, hancurkan. God Fin Torque Dragon yang telah dipersiapkan dengan baik meraung. Dia menerobos kemacetan alam dengan bantuan eliksir roh abadi dan mencapai Alam Dewa Dao Bintang 5. Selain itu, kekuatannya adalah 150 miliar kilogram, dan itu cukup untuk menghancurkan seorang ahli Alam Dewa Bintang 6 biasa. Tidak lama setelah God Fin Torque Dragon menerobos, Raja Dewa Kra dan Raja Merak yang telah mencapai batas wilayah mereka sejak lama telah menembus ke Alam Dewa Iblis Bintang 4 dan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Ikan roh, pertemuan kebetulan apa yang kamu dapatkan di sini? Kamu benar-benar menerobos ke Alam Dao Lord Bintang 6. Setelah menerobos ke Alam Dewa Iblis Bintang 4, Raja Dewa Kra segera keluar dari pengasingan dan memperhatikan ikan roh yang telah lama menunggu di tingkat keempat. Dia menahan diri ketika melihat ikan roh karena dia terkejut menyadari bahwa ikan roh benar-benar telah menembus ke Alam Dao Lord Bintang 6 hanya dalam beberapa tahun. Saya menemukan jamur roh di sini yang telah ada selama 10 juta tahun. Saya telah membuat terobosan berturut-turut dengan bantuan spiritualitas jamur roh. Ikan roh yang tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik mengungkapkan senyum bahagia. Jamur roh, seperti yang diharapkan dari warisan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis abadi. Pertemuan kebetulan di dalamnya benar-benar mengejutkan. Raja Dewa Kra mengungkapkan senyum menawan, dan dia dengan tulus senang untuk ikan roh. Seiring dengan berlalunya waktu, setiap orang yang memperoleh pertemuan kebetulan yang hebat dalam warisan abadi telah meninggalkan kultivasi pintu tertutup mereka secara berurutan, dan mereka tiba di aula di tingkat keempat untuk menunggu Ye Chen Feng. Namun, setelah menunggu hampir dua tahun, Ye Chen Feng masih belum menunjukkan dirinya, dan ini menyebabkan Xia Wendy dan yang lainnya yang telah berkultivasi hingga batas alam Daulort Bintang 6 tidak dapat membantu tetapi merasa khawatir. Mereka khawatir Ye Chen Feng mengalami kecelakaan. Namun, mereka tidak dapat membuka peti mati batu hitam, dan mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Setelah satu tahun berlalu, peti mati batu hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tanpa batas, dan itu membuat Xia Wendy dan yang lainnya khawatir yang telah lama menunggu. Setelah itu, tutup peti mati yang tertutup rapat dibuka. Ketika mereka melihat sosok yang keluar dari peti mati batu hitam, hati mereka akhirnya rileks. 1737 Dewa Daulort Bintang 2 Semua orang tercengang saat merasakan ranah Ye Chen Feng yang telah keluar dari peti mati batu hitam. Mereka mengungkapkan ekspresi kaget dan iri. Menerobos ke alam Dewa Daulort membutuhkan akumulasi jangka panjang untuk setiap terobosan. Namun, Ye Chen Feng sebenarnya mampu menerobos dari Dewa Daulort Bintang 6 menjadi Dewa Daulort Bintang 2 hanya dalam beberapa tahun. Itu sudah cukup untuk menunjukkan keuntungannya di kedalaman tanah warisan abadi. Tampaknya semua orang telah mendapatkan banyak hal di tanah warisan abadi. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Jangan biarkan orang di luar menunggu terlalu lama. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat bahwa kekuatan Xia Wendi dan yang lainnya telah meningkat pesat. Tuan Mudaye, maksudmu orang-orang dari garis keturunan kilin mungkin telah menutup bagian luar dan menunggu kita pergi. Pea Kok King, yang mengenakan jubah emas gelap dan memancarkan aura iblis yang kuat, berkata. Jika itu kamu, apakah kamu akan menyerah pada warisan leluhur iblis yang abadi? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata. Tidak, saya akan melakukan apapun untuk merebut warisan leluhur iblis yang tidak mati. Raja Merak menggelengkan kepalanya dan berkata. Oleh karena itu, bagian luar tanah warisan pasti telah ditutup oleh orang-orang dari garis keturunan kilin. Ketergantungan terbesar mereka, kuasa di meneluhur, juga harus ada di sini. Ye Chen Feng berkata tanpa ragu, baiklah, semuanya besiaplah untuk bertarung denganku. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng memimpin semua orang ke Space Teleportation Array yang telah diberitahukan leluhur iblis abadi kepadanya. Mereka meninggalkan tanah warisan melalui Space Teleportation Array dan muncul di luar. Sungguh fluktuasi spasial yang kuat. Seseorang akan keluar. Raja Kilin dan yang lainnya, yang telah menutup Gunung Hijau dan menunggu selama beberapa tahun, tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial yang kuat di kedalaman Gunung Hijau. Mereka semua mempercepat dan bergegas. Kamu akhirnya keluar. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari lubang hitam, mata Raja Kilin yang dalam mengungkapkan pandangan menyeramkan saat dia berkata dengan suara menyeramkan. Apakah kamu menunggu terlalu lama? Ye Chen Feng memandangi Raja Kilin yang ganas dan berkata sambil tersenyum, Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku karena telah membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi? Bocah manusia, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah mendapatkan warisan dari leluhur iblis abadi. Ini adalah dunia klan iblis. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menembus alam Dewa Dao Bintang II hanya dalam beberapa tahun, Raja Kilin menduga bahwa dia telah memperoleh warisan dari leluhur iblis abadi. Domain iblis adalah dunia klan iblis, bukan dunia kilin. Raja Kilin, Bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Pea Kok King mendengus dingin saat dia berdiri di samping Ye Chen Feng. Raja Merak, aku benar-benar kecewa padamu. Aku tidak menyangka bahwa kamu yang sombong akan tunduk pada manusia. Kamu tidak pantas menjadi Raja Alam Iblis. Raja Kilin berkata dengan nada menghina. Raja Kilin, dari nada bicaramu, apakah menurutmu kamu akan mengalahkan kami? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan berkata dengan sedikit kedinginan. Itu benar, ini akan menjadi kuburanmu. Raja Kilin berkata dengan dominan. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menghilang di depan matanya. Hatinya menegang dan dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, pada saat dia mengelak, telapak tangan Ye Chen Feng, yang memiliki aliran waktu sepuluh kali lebih cepat dari biasanya, menamparkan pipinya dengan keras. Tamparan itu membuatnya terbang dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya bersamaan dengan giginya yang patah. Huh, kamu bahkan tidak bisa menghindari tamparan dariku. Bagaimana kamu akan membunuhku? Ye Chen Feng memandang Raja Kilin, yang terbaring di tanah dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, dan mencibir tanpa menahan diri. Manusia junior, kamu terlalu sombong. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Demi Ancestor Demon Celestial, yang diselimuti jubah hitam dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, berjalan dengan langkah yang rata. Meski kecepatan berjalannya tidak cepat, dia bisa melintasi beberapa ratus meter dengan setiap langkah yang diambilnya. Pemahamannya tentang Space Daewill telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Surgawi Iblis demi leluhur dari silsilah Kilin. Melihat pria yang diselimuti jubah hitam, wajah Raja Dewa Kera dan Raja Merak berubah drastis dan mengungkapkan ekspresi serius. Di sisi lain, tubuh Godfintor Dragon meletus dengan aura mengerikan. Jelas, dia, yang telah menerobos ke Daugat Rilem bintang 5, sangat ingin bertarung dengan Demi Ancestor Demon Celestial untuk menguji kekuatan tempurnya. Godfint, aku tidak menyangka kamu memiliki Godfint yang melindungimu. Sepertinya identitasmu tidak sederhana. Melihat naga obor Godfint, yang memiliki aura mengerikan dan seperti gunung, dua sinar cahaya tajam keluar dari jubah hitam. Junior, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan tiga harta leluhur iblis abadi dan aku akan membiarkanmu pergi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu menginginkan tiga harta dari klan iblis, kamu harus menukarnya dengan nyawamu. Ye Chen Feng memanggil pedang penyegel iblis dengan pikirannya dan menjawab dengan dominan. Artefak Leluhur Melihat Dimensiling Sword di tangan Ye Chen Feng, mata Demi Ancestor Demon Celestial mengungkapkan tatapan terbakar yang lebih intens saat dia berbicara dengan rakus. Senior, ayo bekerja sama dan bunuh Demi Ancestor Demon Celestial ini. Meskipun Ye Chen Feng telah memperoleh warisan dari leluhur iblis abadi dan telah menerobos ke alam dewa Dao Bintang II, dia tidak berani ceroboh di hadapan surgawi iblis demi leluhur. Dia memanggil Janin Dao Primitif dan mentransmisikan suaranya ke Naga Obor Godfin. Baiklah. Naga Obor Godfin mengangguk. Dengan delapan tombak perang ganas di tangannya dan roda langit mengambang di atas kepalanya, dia mengunci Demi Ancestor Demon Celestial. Sepertinya aku bisa mendapatkan banyak barang bagus setelah membunuhmu. Demi Ancestor Demon Celestial berkata dengan dingin. Karena kalian mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Demi Ancestor Demon Celestial memanggil pedang perang besar. Gagang pedang tertanam dengan beberapa permata dan tubuh pedang itu diukir dengan burung besar. Dengan aura yang tak terkalahkan, pedang perang menebas ke arah Ye Chen Feng. Semuanya, hati-hati, bunuh para ahli dari garis keturunan kilin dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng mengingatkan mereka dan menghadapi Demon Celestial dengan Demon Sword di tangannya. Kekacauan tanpa batas. Kekuatan Demi Ancestor Demon Celestial terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan jurus pembunuhnya dan menyimpulkan empat diagram Dao Suci secara ekstrim. Dia menggabungkan mereka dengan caotik Divine Wood dan mengembangkan Dao besar tanpa batas untuk menyerang Demi Ancestor Demon Celestial. Pada saat ini, Primitive Dao Fetus dan Godfintor Dragon juga menggunakan jurus pembunuh terkuat mereka untuk menyerang Demi Ancestor Demon Celestial. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melukai Demi Ancestor Demon Celestial. Merusak. Demi Ancestor Demon Celestial meraung dan menebas dengan pedang perangnya. Pancaran pedang yang menakutkan langsung menebas gerakan pembunuh yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya dan menebas ke arah Ye Chen Feng tanpa pengurangan kekuatan. Piring Hidup dan Mati. Ye Chen Feng tidak menyangka Demi Ancestor Demon Celestial begitu kuat sehingga dia bisa menembus serangan mereka dengan satu tebasan. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil artefak leluhur, Piring Hidup dan Mati, dan menggunakannya untuk memblokir pancaran pedang yang menebas kekosongan. Ledakan. Life and the Athlete bergetar hebat setelah menerima pancaran pedang yang ditebas oleh Demi Ancestor Demon Celestial. Niat Dau tanpa batas terus-menerus menyerang Piring Hidup dan Mati, mencoba memangkasnya kembali. Piring Hidup dan Mati, Giling Hidup dan Mati. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyuntikkan Dao Inten dalam jumlah besar ke dalam Life and the Athlete. Dia mengendalikan Life and the Athlete hitam dan putih untuk berputar dan berputar, membentuk kekuatan distorsi yang kuat yang dengan paksa menggiling pancaran pedang tak terkalahkan dari Demi Ancestor Demon Celestial. Piring Kehidupan dan Kematian Iblis Celestial yang Abadi. Demi Ancestor Demon Celestial bahkan lebih tergoda ketika dia melihat Life and the Athlete dipanggil oleh Ye Chen Feng. Di masa lalu, Surga Iblis Abadi mampu menekan Surga Iblis Raja Wali Emas karena Surga Iblis Abadi dan Piring Hidup dan Mati. Legenda mengatakan bahwa ketika Life and the Athlete dilepaskan secara ekstrim, itu dapat dengan mudah mengendalikan hidup dan mati seseorang. Bahkan ahli tingkat leluhur pun tidak akan selamat. Ketika Ye Chen Feng menggunakan Life and the Athlete untuk memblokir serangan Demi Ancestor Demon Celestial, Godfine Thor Dragon sekali lagi menusuk dengan tombaknya. Pancaran tombak yang mengerikan itu seperti naga banjir yang bisa menjungkir balikkan sungai dan laut. Itu menyapu ruang dan menusuk ke arah Demi Ancestor Demon Celestial. Meskipun Godfine itu kuat, kultifasimu terlalu rendah. Demi Ancestor Demon Celestial melambaikan pancaran pedangnya yang tak terkalahkan dan menebas pancaran tombak Godfine Thor Dragon. 1738 Biarkan aku mengirim kalian semua ke neraka. Mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya, Iblis Surgawi menyemburkan niat dao dan energi Iblis yang menakutkan. Hantu elang hitam besar muncul dari tubuhnya. Dengan tebasan pedangnya, bayangan elang hitam yang muncul di tubuhnya langsung berubah menjadi puluhan sinar pedang yang menakutkan, menyegel ruang di sekitar tubuh Ye Chen Feng dan menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Pada saat genting, kedua patung leluhur muncul di depan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka melepaskan aura leluhur yang kuat dan memblokir tebasan pedang yang tak terkalahkan dari surga Iblis, menyelesaikan krisis untuk Ye Chen Feng dan yang lainnya. Apakah kalian mencari kematian? Langit Iblis menatap marah pada Raja Dewa Kera dan Raja Merak dan meraum dengan marah. Bendera Kekaisaran Burung Iblis tutup ruangnya. Saat marsial leluhur V Celestial setengah langkah meraum dengan marah, Ye Chen Feng memanggil Bendera Kaisar Burung Iblis. Sejumlah besar rune formasi muncul dan menyegel ruang di sekitar setengah langkah marsial Ancestor V Celestial. Raja Dewa Kera Senior, Raja Merak, gunakan patung leluhur untuk menyerang. Saat menggunakan demonik Bert Imperial Flag untuk membatasi pergerakan demonik Celestial, Ye Chen Feng berteriak pada Ape Divine King dan Peacock King. Patung leluhur, hancurkan. Setelah mendengar teriakan Ye Chen Feng, kedua raja binatang Iblis itu segera mengendalikan patung leluhur untuk menyerang surga Iblis. Mereka ingin meminjam kekuatan patung leluhur untuk melukai Iblis Surgawi dengan parah. Huff, kalian terlalu naif jika ingin melukaiku hanya dengan patung leluhur. Meskipun patung leluhur sangat menakutkan, benda langit Iblis sudah setengah langkah menuju alam leluhur. Kekuatan di tubuhnya juga telah berkembang lebih dari setengahnya. Menghadapi dua patung leluhur, Iblis Surgawi tidak takut sama sekali. Dia dengan cepat menyimpulkan niat daunnya dan melepaskan kekuatan leluhurnya yang menakutkan hingga ekstrim. Dia menebas dua patung leluhur dengan pedangnya yang tak terkalahkan. KKK Menghadapi serangan hirup ikub Iblis Surgawi, permukaan kedua patung leluhur itu terus menerus retak. Namun, aura leluhur yang dikeluarkan oleh patung leluhur masih membawa tekanan besar bagi Iblis Surgawi. Itu menghancurkan jubah hitam yang menyelimuti tubuhnya, mengungkapkan wujud aslinya. Roda surga, hancurkan. Sementara Dewa Iblis Leluhur setengah langkah melawan dua patung leluhur, Naga Obor Gadvin mengendalikan Roda Surgawi dan membombardir Dewa Iblis Leluhur setengah langkah. Saat Roda Surgawi menyerang, Naga Obor Gadvin meningkatkan kekuatannya menjadi 300 miliar jin. Dengan tusukan tombaknya, ruang yang kacau itu langsung ditembus. Cahaya tombak yang menakutkan menembus kepala Dewa Leluhur Iblis setengah langkah. Menghadapi pengeboman, Dewa Iblis setengah leluhur tidak panik. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya dan kekuatan Iblis Leluhur untuk melancarkan serangan ganas dengan pedang yang tak terkalahkan. Dia menebas Roda Surgawi dan menghancurkan tombak tirani Naga Obor Vingot. Dia kemudian bertarung sengit dengan kedua patung leluhur itu. Melihat setengah langkah Ancestor V Celestial menghancurkan dua patung leluhur, Ye Chen Feng memanggil Spiritual Bed of Deat dan Spiritual Bed of Life. Dia mengendalikan dua manik spiritual untuk menyatu dengan Roda Kehidupan dan Kematian, meningkatkan kekuatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan Dao of Equipment Manipulation, meningkatkan kekuatan Roda Kehidupan dan Kematian yang telah menyatu dengan Bed of Life and Deat ke puncaknya. Dia kemudian membombardir Dewa Iblis Leluhur setengah langkah yang ditahan oleh dua patung leluhur. Roda Kehidupan dan Kematian adalah artefak leluhur yang diperoleh leluhur iblis abadi di jalur bintang kuno. Kekuatannya sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan dunia. Apa? Merasakan kekuatan hidup dan mati yang melonjak di dalam Roda Kehidupan dan Kematian, mata Dewa Iblis Leluhur setengah langkah membelalak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Dewa Dao Bintang 2 seperti Ye Chen Feng dapat melepaskan serangan terkuat dari Roda Kehidupan dan Kematian. Merasakan ancaman Roda Kehidupan dan Kematian, Dewa Iblis Leluhur setengah langkah secara naluriah ingin menghindar. Namun, kedua patung leluhur itu telah menutup semua ruang penghindarannya, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Dia hanya bisa menghadapi serangan terkuat dari Roda Kehidupan dan Kematian secara langsung. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang langit. Dewa Iblis Leluhur setengah langkah melepaskan kekuatan serangannya ke puncak dan menebas Roda Kehidupan dan Kematian dengan sekuat tenaga. Pedang tak terkalahkan yang sangat tangguh dan telah mencapai tingkat artefak suci Transcending Heaven Sein Retak. Selain itu, banyak kartu truf penyelamat yang dia keluarkan juga hancur di bawah serangan terkuat dari Roda Kehidupan dan Kematian. Off! 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 Meskipun dia memberikan segalanya dan menggunakan hampir semua kartu truf penyelamat hidupnya untuk mempertahankan diri dari serangan fatal Roda Kehidupan dan Kematian, menghancurkan tubuh fisiknya dan membuatnya terbang. Nyala api kehidupan di tubuhnya juga telah banyak meredup. Leluhur! Raja Kilin, yang telah melepaskan kekuatan mengejutkan untuk menekan Chaos Divine Beast, merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan ketika dia melihat ketergantungan terbesarnya, Dewa Iblis Leluhur setengah langkah dikirim terbang oleh Roda Kehidupan dan Kematian. Bajingan Tua, Pergilah ke Neraka! Chaos Divine Beast, yang penuh dengan luka, memanfaatkan kesempatan ini untuk terus-menerus memuntahkan Chautic Five Elements Light, membombardir tubuh Raja Kilin dan melukainya. Sialan kau, Bajingan, aku akan membunuhmu dulu. Dilukai oleh Chaos Divine Beast benar-benar membuat marah Raja Kilin. Saat dia akan membunuh Chaos Divine Beast sekaligus, embryo dao primitif jatuh dari langit seperti batu dewa dan dengan kejam menabrak tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkannya ke tanah dari udara. Raja Kilin dan Raja Kilin, yang terkuat di antara mereka, menderita luka berat satu demi satu. Ini sangat mempengaruhi moral tidak mampu menahan serangan ganas dari Xia Wendai, Jin King Long Sui Lion, dan yang lainnya. Manusia Junior, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Dewa Iblis Leluhur setengah langkah yang terluka parah meraung dengan marah dan dengan cepat mengeluarkan pelet leluhur yang sangat berharga dan menelannya ke dalam perutnya. Dia meminjam hasil obat yang kuat dari pelet leluhur untuk menekan luka-lukanya. Pada saat berikutnya, Dewa Iblis Leluhur setengah langkah mengabaikan luka-lukanya dan mendorong kekuatan serangannya hingga batasnya. Dia meluncurkan serangan balik yang ganas, bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut Life and the Athlete. Namun, di bawah penghalang dari dua patung leluhur, serangan terus menerus setengah langkah Dewa Iblis Leluhur tidak dapat mengancam Ye Chen Feng. Di sisi lain, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan daota terbatas, terus menerus mengendalikan Life and the Athlete, unding inheritance, dan serangan ganas Demon Sealing Sword, menyeperburuk luka-lukanya. Pengapian Garis Darah Dewa Iblis Leluhur setengah langkah tidak menyusut kembali saat luka-lukanya berangsur-angsur memburuk. Dia membakar garis keturunannya yang kuat untuk lebih menekan luka-lukanya dan dengan ganas menyerang kedua patung leluhur itu. Dia ingin menghancurkan dua patung leluhur yang merupakan ancaman terbesar baginya dan kemudian membunuh Ye Chen Feng dan Naga Obor Vingot. Piring Hidup dan Mati, Putuskan Hidup dan Mati. Sementara dua patung leluhur dan Dewa Iblis Leluhur setengah langkah saling menyerang satu sama lain, Ye Chen Feng memuntahkan dua tetes darah Nenek Moyang ke dalam Piring Hidup dan Mati, mengaktifkan kekuatan luar biasa dari Piring Hidup dan Mati. Itu memutar ruang dan membombardir Dewa Iblis Leluhur setengah langkah. Saat Life and Death Plate menyerang, Demonic Bird Imperial Flag tiba-tiba mengecilkan rune formasi, secara paksa membatasi ruang setengah langkah leluhur Demon God untuk menghindar, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Patung Leluhur meledak. Ketika Dewa Iblis Leluhur setengah langkah membakar kekuatan garis keturunannya patung leluhur melepaskan kekuatan penghancur yang mengguncang surga. Itu meluncurkan serangan fatal pada Dewa Iblis Leluhur setengah langkah dari jarak dekat. Ledakan. Setengah dari tubuh Dewa Iblis Leluhur setengah langkah dihancurkan oleh penghancuran diri dari patung leluhur. Seluruh tubuhnya dengan kejam menabrak dinding luar angkasa yang disegel oleh bendera kekaisaran burung iblis. Dampak mengerikan secara paksa menghancurkan lapisan rune formasi. Dengan tubuhnya yang hancur, Dewa Iblis Leluhur setengah langkah menjadi pemalu. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya untuk melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? 1739 Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Menyaksikan Dewa Iblis setengah leluhur melarikan diri dengan luka parah, hati Raja Kilin tenggelam ke dasar. Tanpa dukungan setengah Dewa Iblis Leluhur, dia bukan tandingan Dewa Kera dan Raja Merak. Jika dia terus tinggal di sini, dia akan dikutuk. Memikirkan hal ini, Raja Kilin tidak punya pilihan selain memimpin Iblis besar dari garis keturunan Kilin dan melarikan diri dari gunung hijau yang kacau. Raja Kilin, bukankah kamu ingin membunuh kami? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Dewa Kera melompat seperti gunung yang mengjulang tinggi dan menghalangi di depan Raja Kilin. Dia melambaikan tongkat hitamnya dan mencambuk ke arah Raja Kilin dengan kekuatan puluhan miliar paun. Ketika Raja Kilin mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan Dewa Kera, Raja Merak menyerang dengan niat daul lima elemen. Pedang lima elemen besar yang menakutkan menelan Raja Kilin dengan aura pembunuh. Tinju yang membingungkan Tuhan. Ketika Raja Kilin mengayunkan kapak suci darah merahnya dan dengan paksa merobek pedang lima elemen besar, bayangan darah dari Dewa Sejati muncul dari ikan spiritual dan meledakkan tinju pembingung Dewa ke arah Raja Kilin. Dengan pukulan, energi destruktif melonjak. Seolah-olah kiamat telah tiba, itu mendarat di tubuh Raja Kilin, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu menghancurkan pertahanannya selanjutnya. Raja Kilin kehilangan kendali atas tubuhnya. Janin daul primitif dari ikan spiritual muncul di belakangnya dan melepaskan kekuatan puluhan miliar paun. Itu menghantam tubuhnya dan memperburuk luka-lukanya. Lemak darah Kilin, fusi lengkap. Saat lukanya semakin parah, Raja Kilin segera menyatu dengan lemak darah Kilin untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Raja Kilin, hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Raja Merak mengendalikan gunung lima elemen untuk menekan area dan membatasi kecepatan Raja Kilin. Di sisi lain, Dewa Kera mengendalikan patung leluhur yang rusak untuk memblokir jalan keluar Raja Kilin. Kau memaksaku melakukan ini. Dengan terputusnya rute pelariannya, Raja Kilin putus asa. Namun, dia tidak menerima nasibnya. Dia dengan cepat mengkonsumsi buah hitam yang berharga dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat buah hitam meleleh di tubuhnya, kekuatan yang mengerikan meledak di tubuhnya, dan benjolan menjijikan muncul di permukaan tubuhnya yang kuat. Kalian semua, pergilah ke neraka. Dengan bantuan buah hitam, Raja Kilin mencapai puncak surga iblis bintang lima. Dia menyerang Dewa Kera dan Raja Merak dengan aura pembunuh. Patung leluhur, hancurkan. Pada saat kritis, patung leluhur muncul di depan Raja Kera Suci dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu mengayunkan tinju besarnya, menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan, dan bentrok dengan serangan Raja Kilin. Sementara itu, Divine Ape King, Peacock King, Sia Paternet Butterfly, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Raja Kilin dengan ganas, menghancurkan pertahanannya dan menyperburuk lukanya. Gunung Sementara Raja Kilin melawan Raja Kera Suci dan yang lainnya, binatang Dewa Kekacauan berubah menjadi Gunung Dewa Kekacauan dan menabrak Raja Kilin dengan kekuatan lebih dari 120 miliar pound. Yang paling Raja Kilin, yang diserang dari depan dan belakang, tidak berdaya untuk melawan. Binatang Ilahi yang kacau berubah menjadi gunung yang kacau dan menabrak tubuhnya. Suara renyah tulang pecah terdengar di tubuhnya. Tongkat penyangga langit. Saat tubuh Raja Kilin tenggelam, Dewa Kera dan Tongkat Hitam menyatu menjadi satu dan berubah menjadi Tongkat Raksasa. Itu menghantam dada Raja Kilin dan langsung menembus dadanya. Raja Kilin, kamu telah kehilangan kentunganmu. Binasa. Bayangan burung merak Raksasa muncul dari tubuh Raja Merak. Seolah-olah seekor burung Dewa telah turun dari surga. Itu menabrak tubuh Raja Kilin, menghancurkan setengah dari tubuhnya menjadi berkeping-keping. Tunggu, jangan bunuh dia dulu. Saat Raja Kera Dewa hendak membunuh Raja Kilin, binatang Dewa Kekacauan tiba-tiba menghentikan semua orang dan berteriak. Apakah kamu ingin bertanya tentang orang tuamu? Raja Kilin, yang sebagian besar tubuhnya hancur dan hidupnya sudah di ujung sana, memuntahkan banyak darah dan bertanya dengan lemah. Ayahku melihatmu sebagai saudaranya. Mengapa kamu membunuh kami? Divine Beast of Chaos memelototi Raja Kilin, yang telah mendorong keluarganya ke dalam api. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu hanya bisa menyalahkan garis keturunan unikmu. Seseorang membutuhkan garis keturunan orang tuamu dan ramuan iblis untuk menerobos ke alam Dewa Kosong. Raja Kilin menatap Divine Beast of Chaos dengan mata merahnya dan berkata dengan gila. Siapa itu? Siapa dalangnya? Divine Beast of Chaos meraung gila-gilaan. Kenapa? Sulit menebak jawabannya. Raja Kilin berkata dengan dingin. Aku akan menunggumu di sana. Aku yakin kita akan segera bertemu. Seseorang akan membalaskan dendamku. Setelah mengatakan itu, Raja Kilin, Raja Monster dari zona monster yang telah mendominasi zona monster selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meledakkan ramuan iblisnya dan mati. Leluhur iblis rock emas, kamu dalangnya. The Divine Beast of Chaos berkata dengan kejam. Dia bertekad untuk membunuh leluhur iblis Raja Wali Emas untuk membalaskan dendam orang tuanya. Baiklah, jangan sedih. Ayo cepat ke kota leluhur Kilin. Jika saya tidak salah, leluhur iblis akan melarikan diri ke kota leluhur ketika dia terluka parah. Dia akan menggunakan kekuatan leluhur kota untuk berurusan dengan Tuan Mudaye. Desak Raja Merak. Baiklah, ayo pergi ke kota leluhur Kilin. Setelah mengatakan itu, semua orang terbang menjauh dari gunung hijau yang rusak parah dan mengikuti Raja Kerasuci dan Raja Merak ke kota leluhur Kilin. Seperti yang diprediksi oleh Raja Merak, leluhur iblis yang terluka parah melarikan diri ke kota leluhur Kilin dengan sekuat tenaga. Dia ingin memanfaatkan kekuatan kota leluhur untuk membunuh Ye Chen Feng yang telah menyempurnakan sayap abadi, terlalu cepat. Dia terus-menerus menutup jarak di antara mereka dan terus menyerang tubuh leluhur iblis yang rusak, memperparah lukanya. Jika leluhur iblis tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan leluhur iblis untuk menetralisir serangan, dia akan terbunuh oleh serangan terus-menerus, Ye Chen Feng. Kekuatan hidup, bakar. Saat lukanya semakin parah, leluhur Yao Celestial setengah langkah hampir tidak bisa bertahan. Tidak punya pilihan lain, dia harus membakar kekuatan hidupnya yang kuat untuk menekan luka-lukanya dan melawan serangan tanpa henti Ye Chen Feng. Perlahan, dia terbang ke kota leluhur Kilin. Manusia junior, tunggu saja. Aku bersumpah akan mencabut tendonmu dan mengulitimu hidup-hidup dan memurnikan jiwamu. Setelah membayar harga yang sangat mahal dan membakar hampir setengah dari kekuatan hidupnya, leluhur iblis akhirnya melarikan diri ke kota leluhur Kilin. Namun, lukanya terlalu parah dan dia telah membakar lebih dari setengah kekuatan hidupnya. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng dan merebut warisan leluhur iblis yang tidak mati, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya. Tidak akan ada hari seperti itu. Petir ungu berkedip di telapak tangan Ye Chen Feng. Garis-garis petir melesat melintasi langit dan menyerang tubuh leluhur iblis terus-menerus, memperparah luka-lukanya. Dia mengejar leluhur iblis ke kota leluhur Kilin. Kekuatan aura leluhur menyatu dengan tubuhku. Setelah terbang ke kota leluhur Kilin, leluhur iblis segera mengeksekusi teknik rahasia untuk memobilisasi kekuatan kota leluhur yang kuat dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Dia dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya dan luka-lukanya. Huff, nasibmu sudah ditentukan. Bahkan kota leluhur Kilin tidak bisa menyelamatkanmu. 1740 Ledakan Pedang penyegel iblis Ye Chen Feng bertabrakan dengan sabar perang tak terkalahkan di tangan leluhur iblis surgawi setengah langkah. Bunga api yang menyilaukan melonjak di udara. Ye Chen Feng telah melepaskan kekuatan fisik dan niat daunya secara ekstrim, tapi dia masih tidak bisa mengguncang setengah langkah leluhur iblis surgawi yang telah menyatu dengan kekuatan garis keturunan leluhur. Ini membuatnya tenang dan dia mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Manusia junior, ini akan menjadi kuburanmu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Seperti yang aku katakan, takdirmu sudah ditentukan. Bahkan garis keturunan leluhur Kilin tidak bisa menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk tumbuh lebih besar. Itu berakar pada garis keturunan leluhur Kilin yang memancarkan kekuatan aura leluhur yang tak terbatas dan dengan paksa memutuskan hubungan antara garis keturunan leluhur Kilin dan surgawi leluhur setan setengah langkah. Selanjutnya, embryo dao primitif terbang keluar dari alam semesta dan langsung memasuki garis keturunan leluhur Kilin. Itu membuka semua titik aku puntur di tubuhnya dan dengan panik melahap kekuatan aura leluhur dari garis keturunan leluhur Kilin untuk meningkatkan kekuatannya. Senior, cepat keluar dan bantu aku. terapaksa dipotong oleh Chaos Divine Wood, ekspresi setengah langkah leluhur setan surgawi berubah secara drastis. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil Vingot Torque Dragon dan menyerang celestial iblis leluhur setengah langkah bersamanya. Pedang tak bertuhan. Dengan tikaman, niat dan kekuatan dao Ye Chen Feng disimpulkan secara ekstrim. Lebih dari 800 rune leluhur diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Niat pedang yang menakutkan yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan melahap langit dan bumi menembus ke arah leluhur iblis surgawi setengah langkah. Langit Vingot Abadi Kekuatan tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Vingot Torque Dragon dan membentuk langit tak terbatas di atas kepalanya. Dia menusupkan tombaknya ke depan dan langit tak berbatas dengan panik menyatu menjadi delapan tombak perang ganasnya. Cahaya tombak yang menakutkan sepertinya mampu menembus matahari dan bulan dan menembus tubuh leluhur setan surgawi setengah langkah. Menghadapi serangan terkuat Ye Chen Feng dan Vingot Torque Dragon, leluhur setan surgawi setengah langkah tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia ingin mengandalkan kecepatannya yang tak terduga untuk menghindar. Tapi saat dia mengelak, Chaos Divine Wood yang berakar di nadi leluhur mengayunkan puncak pohon lima warna, membentuk caotik Five Elements Light dalam jumlah besar, menutup ruang yang bisa dia hindari dan membatasi kecepatannya. Ketika Dewa Setan setengah leluhur menghindari pedang tak bertuhan yang tak terkalahkan yang mencuri kecemerlangan langit dan bumi, dia tidak dapat menghindari tombak tak terkalahkan dari God Vingot Torque Dragon. Tak berdaya, leluhur iblis surgawi setengah langkah hanya bisa menekan luka-lukanya dan mengayunkan sabar perang tak terkalahkannya dengan ganas untuk melemahkan tusukan tombak oleh Vingot Torque Dragon. Piring hidup dan mati, rebut hidup dan mati. Ketika Dewa Iblis setengah leluhur mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa menerobos serangan tombak yang tidak bisa dihancurkan dari naga obor Vingot, lempeng kehidupan dan kematian menyatu dengan mutiara roh kehidupan dan kematian muncul di atas kepalanya. Itu membumikan ruang di atas kepalanya dan terjalin dengan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan, menghancurkan tubuh setengah Dewa Iblis leluhur yang rusak. Off, off. Di bawah Gerindra roda hidup dan mati, tubuh setengah langkah dimencelestial terus hancur. Daging dan darah dalam jumlah besar berubah menjadi kabut berdarah yang melayang di ruang yang kacau. Sabar gelombang darah. Meskipun luka-lukanya semakin parah, Dewa Iblis setengah leluhur tidak menerima nasibnya. Dia memobilisasi kabut berdarah yang melayang di sekitar tubuhnya dan dengan gila-gilaan menggabungkannya ke dalam sabar perang tak terkalahkan. Dia menebas lapisan sabar gelombang darah tebasan seperti gelombang-begelombang yang menggulung kehampaan dan menghancurkan serangan life and death late. Bendera Kaisar Burung Iblis Matikan Ketika Dewa Iblis setengah leluhur bentrok dengan piring hidup dan mati, Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan dao tak terbatas, memanggil Bendera Kaisar Burung Iblis dan terus menyuntikkan kekuatan dao emas yang kuat ke dalamnya. Dia mengendalikan Demon Bird Emperor Flag untuk bergoyang dengan cepat dan berubah menjadi Undying Bird yang luar biasa perkasa. The Undying Bird meraung ke langit dan menembus lautan darah untuk menyerang Dewa Iblis setengah leluhur. Off! Dewa Iblis setengah leluhur yang berbenturan dengan life and death play tidak berdaya untuk menghindar dan diserang oleh Undying Bird. Dadanya langsung meledak, meninggalkan banyak kabut berdarah di udara sebelum dia jatuh ke tanah. KKK Saat Dewa Iblis setengah leluhur jatuh, Naga Obor Vingot mengambil langkah melintasi angkasa. Langkah menakutkan itu dipenuhi dengan ratusan miliar kilogram kekuatan. Itu menghancurkan lapisan ruang dan menginjak tubuh Dewa Iblis setengah leluhur, hampir menghancurkan tubuhnya. Kekuatan Garis Keturunan Leluhur Sekering Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang dan tubuhnya compang kemping, Dewa Iblis setengah leluhur terus-menerus mengeksekusi seni rahasia untuk berkomunikasi secara paksa dengan Garis Keturunan Leluhur Kilin. Dia ingin meminjam kekuatan Garis Keturunan Leluhur untuk membuat pendirian terakhir. Namun, Garis Keturunan Leluhur Kilin disegel oleh Chaos Divine Wood. Tidak peduli seberapa keras Dewa Iblis setengah leluhur mencoba untuk berkomunikasi, dia tidak dapat menyatu dengan kekuatan Garis Keturunan Leluhur. Saat Embryo Dao Primitif melahap setengah Dewa Iblis Leluhur, kekuatan yang terkandung dalam Embryo Dao Primitif meningkat dengan cepat dan menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 5. Saat Dewa Iblis setengah leluhur akan dimusnahkan oleh Ye Chen Feng dan Naga Obor Vingot, tangan emas gelap yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan yang kacau. Itu menutupi sudut langit dan melepaskan aura leluhur yang kuat yang meledak ke arah Ye Chen Feng dan Naga Obor Vingot. N. Dewa Iblis setengah leluhur lainnya. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah ketika dia tiba-tiba diserang oleh tangan emas gelap yang besar. Dia dengan tegas mengendalikan life and death late untuk membela diri. Dewa Iblis setengah leluhur, yang terluka parah, memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari tanah yang runtuh dan muncul di udara. Manusia Junior, apakah kamu sudah selesai? Pada saat ini, sebuah celah muncul di kehampaan dan seorang lelaki tua kekar yang mengenakan jubah emas panjang muncul. Tubuhnya ditutupi pola totem kuno, dahinya ditutupi sisik hitam, dan dia berdiri di atas mangkuk perunggu kuno. Dia memiliki rambut abu-abu gelap panjang dan suaranya sekeras drum. Flood Dragon Emperor, akhirnya kamu ada di sini. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, Dewa Iblis setengah leluhur yang terluka parah dan hidupnya tergantung pada seutas benang menghela nafas lega. Kaisar Naga Banjir, kamu adalah penjaga wilayah Iblis. Setelah menaklukkan Pea Kok King, Ye Chen Feng mendapatkan banyak informasi penting darinya. Dia tahu bahwa ada penjaga setengah leluhur yang tersembunyi di wilayah Iblis, Kaisar Naga Banjir, menjaga seluruh wilayah Iblis dan mencegah orang luar menyerang. Namun, dia jarang menunjukkan dirinya dan jarang mencampuri urusan tiga garis keturunan domain Iblis. Meski begitu, pencegahannya sangat besar dan tiga garis keturunan domain Iblis semuanya menghormatinya. Manusia Junior, Vingot, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Berhenti. Kaisar Naga Banjir menatap Ye Chen Feng dan Naga Obor Vingot dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Naga Banjir, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dewa Iblis setengah leluhur berteriak, bocah manusia itu telah mendapatkan warisan dari leluhur Iblis abadi. Jika kita melepaskannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras Iblis kita. Warisan leluhur Iblis abadi, mata Kaisar Naga Banjir bersinar terang. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Float Dragon Emperor, hal yang memblokir seranganmu barusan adalah life and death late dari leluhur Iblis abadi. Bendera Kaisar Burung Iblis melayang di atas kepalanya dan sayap abadi membentang dari punggungnya. Dia telah mendapatkan tiga warisan besar dari leluhur Iblis abadi. Aku tidak menyangka bahwa warisan leluhur Iblis abadi akan melihat cahaya hari lagi. Mata Kaisar Naga Banjir terbakar oleh gairah dan keserakahan yang kuat muncul di hatinya yang tenang. Bahkan ahli tingkat leluhur sejati tidak akan mampu menolak warisan leluhur Iblis abadi, apalagi dia. Bocah manusia, leluhur Iblis abadi adalah legenda ras Iblis kita. Warisannya harus tetap dalam ras Iblis kita. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kaisar Naga Banjir menyembunyikan keserakahan di dalam hatinya dan berkata dengan dingin. Alasan yang bermartabat, tapi sayangnya, aku tidak akan membelinya. Meskipun Kaisar Naga Banjir menakutkan, Ye Chen Feng masih ingin melawannya. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa menggunakan sayap abadi untuk pergi dengan tenang. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Murid Kaisar Naga Banjir menyempit. Aura Iblisnya yang agung mengadu kehampaan seperti ombak yang mengamuk. Niat pertempuran yang menakutkan tampaknya menghancurkan segalanya saat menyapu ke arah Ye Chen Feng. Huff, kita belum tahu siapa yang akan mati.